Perubahan diperlukan untuk sebuah kemajuan. Langkah besar telah ditempuh untuk kemajuan ilmu administrasi. Dan inilah transformasi STI Jalan. 1960 Pertama kali berdiri dengan nama Perguruan Tinggi Dinas Ilmu Administrasi Negara atau yang dikenal dengan PT Dian. 1964 Akademi Ilmu Administrasi atau yang dikenal dengan AIA berdiri di Bandung pada tanggal 7 Juli 1964. 1967 PT Dian dan AIA diintegrasikan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara atau yang dikenal dengan STI Jalan. 1977 Dengan bantuan dari Friedrich Naumann Stiftung, NGO dari Negara Jerman, dibangun gedung berlantai 3 di Jalan Cimandiri 34-38 Bandung. 1995 STI Jalan Kampus Bandung, bekerjasama dengan Universitas Pajajaran, membuka program magister untuk bidang kajian kebijakan publik. 2017 STI Jalan diberi amanat oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan program pendidikan terapan atau vokasi pada jenjang sajana terapan atau D4 dan magister terapan atau S2. Selama 60 tahun berdiri, STI Jalan telah menghasilkan puluhan ribu lulusan aparatu negara yang handal dan profesional. Dan pada hari ini, akan dirismikan transformasi STI Jalan Bandung menjadi Politeknik Setialan Bandung. Terima kasih telah menonton!